Saudara seorang narapidana kasus narkoba di lapas kelas 2B Maros, Sulawesi Selatan terpaksa dipindahkan ke dalam sel isolasi. Tindakan ini dilakukan petugas lapas, lantara narapidana itu ketahuan berkomunikasi dengan istri orang lain dengan menggunakan warung telepon di dalam lapas. Sejumlah barang milik narapidana terpaksa disita oleh petugas di lapas kelas 2B, Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penggitaan dilakukan saat sejumlah petugas lapas menggelar sidak terhadap narapidana di ruang kamar blok tahanan kasus pidana umum dan narkoba. Namun pemeriksaan ini dilakukan setelah diketahui ada seorang narapidana kasus narkoba berinisial AD yang mengirim pesan mesra melalui media sosial ke seorang perempuan berinisial RN yang telah bersuami. Kasus ini sendiri terbongkar saat suami RN melihat isi percakapan mesra istrinya dengan narapidana AD. Hal ini pun dilaporkan ke petugas lapas. Akibatnya napi tersebut sementara waktu dipindahkan ke ruang sel tahanan isolasi. Yang persangkutan sejak hari Sabtu, tindak lanjut dari kami, kami sudah strafsel ya, strafsel itu diisolasi, diasingkan sendiri. Tidak menerima kunjungan, kemudian tidak menerima titipan makanan, tidak ada akses di dalam kamar ya. Dua kali enam hari. Kalau memang diperlukan kita perpanjang lagi. Dipastikan memang tidak ada handphone yang dipakai pada saat itu Pak? Tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Artinya fasilitas di sini Pak ya. Fasilitas yang diwartel susta itu. Betul-betul penggunaan wartel itu yang dimanfaatkan. Jadi chatnya ini bukan chat, dia masuk akun IG. Dia download masuk akun IG. Dalam sidak ini petugas tidak menemukan adanya alat komunikasi milik narapidana. Namun sejumlah barang milik narapidana terpaksa disita karena dinilai berpotensi mengganggu keamanan di dalam lapas. Hamid Asis, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan.